Intro Desi Ratnasari Jebloskan Isdalia Kepenjara Benarkah? Beredar narasi Desi Ratnasari menjobloskan Isdalia Kepenjara Hal itu ditengarai karena artis yang kini menjadi anggota DPR RI itu tidak terima Lantaran disebut sebagai orang ketiga Klaim itu disebarkan melalui video yang diunggah oleh kanal Youtube Berita Artis hari ini Dalam unggahnya, kanal Youtube yang telah memiliki lebih dari 579 ribu subscriber Menuliskan judul sebagai berikut Hari ini, artis Isdalia resmi ditetapkan sebagai tersangka Satrio malah cerekan Isdalia Sementara itu, dalam thumbnail, video yang dibagikan juga tertulis keterangan senada Dengan yang ada di judul video Tidak terima, dituduh pelakor artis Desi Ratnasari Jebloskan Isdalia ke penjara Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran metro.suara.com Klaim Desi Ratnasari Jebloskan Isdalia ke penjara adalah tidak benar Dalam unggahan, berdurasi 4 menit 3 detik tersebut sama sekali tidak mengurekan Dan memberikan bukti valid terkait klaim yang telah ditulis di bagian judul video Sebagian besar tayangan ini hanya berisi foto Isdalia, Satrio Dewan Dono, Salsadila Juita hingga Desi Ratnasari Selain itu, narator dalam video ini justru mengulas soal rumor Kertakan rumah tangga Isdalia dan Satrio Dewan Dono Terlepas dari isi video tersebut hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau credible Mengenai kabar Desi Ratnasari menjebloskan Isdalia ke penjara Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan Bahwa narasi Desi Ratnasari menjebloskan Isdalia ke penjara adalah tidak benar Unggahan kanal Youtube berita artis hari ini tersebut masuk dalam hoax kategori konten menyesatkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!